Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi anak-anak Dengan pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti kelas 4 Anak-anak, tahukah kalian apa arti toharoh? Bagaimana melakukan budu yang benar? Bagaimana pula ketentuan tayamum dan melakukan tayamum yang baik? Pembelajaran kita kali ini bertujuan setelah anak-anak mendapatkan materi Diharapkan anak-anak mampu menjelaskan pengertian hadas dan najis Menjelaskan pengertian wudhu dan tata caranya Menjelaskan pengertian tayamum dan tata caranya Namun sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Semoga kita mendapatkan kemudahan dan ilmu yang kita pelajari Bermanfaat dalam kehidupan kita Amin, ya rohkal alamin Baik anak-anak, sudah siap belajar ya? Toharoh Toharoh disebut juga bersuci Yaitu menghilangkan hadas dan najis Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami seseorang Sehingga menyebabkan ia terhalang untuk melaksanakan ibadah Seperti sholat, toaf, dan sebagainya Sedangkan najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah Sehingga menyebabkan ibadah seseorang tidak sah Najis dibagi menjadi tiga macam Yaitu najis ringan, najis sedang, dan najis berat Najis ringan disebut juga najis mungkhofafah Contohnya air gencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun Cara mensucikannya dengan memercikan atau mengusapnya dengan air pada bagian yang terkena najis Yang kedua, najis sedang disebut juga najis mutawasito Contohnya darah, nanah, air kencing, tinja atau kotoran, bangkai binatang, dan sebagainya Cara mencucikan najis mutawasito Yaitu dengan mengalirkan air hingga hilang bau, rasa, dan warna najis Ketiga, najis munggolado Atau najis berat Yaitu najis yang berasal dari air liur anjing dan babi Cara mensucikannya dengan membasu dengan air sebanyak 7 kali Dan salah satunya dicampur dengan tanah Macam-macam toharoh atau bersuci Ada mandi, budu, tayamum, dan istinja Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Budu dan tayamum Anak-anak, sudah pernahkan kalian wudu? Tentunya setiap hari kita berwudu Paling sedikit 5 kali Yaitu ketika akan mengerjakan sholat 5 waktu Apa itu wudu? Wudu secara bahasa artinya bersih dan indah Sedangkan secara istilah adalah Membasu anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil Syarat-syarat wudu Yang pertama adalah beragama Islam Kedua, memayis atau berakal sehat Syarat yang ketiga Bagi wanita, suci dari haid dan nifas Empat, tidak terhalang sampainya air ke anggota wudu Dan yang kelima, menggunakan air yang suci dan mensucikan Contohnya, air yang suci dan mensucikan adalah air sumur Air keran, air ledeng, air sungai, dan air hujan Dalam melaksanakan wudu Anak-anak harus memperhatikan rukun wudu Rukun wudu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam wudu Jika tidak dikerjakan atau tertinggal salah satu dari rukun wudu ini Wudunya tidak syah Rukun wudu ada enam Satu, niat Dua, membasuh muka Tiga, membasuh tangan sampai siku Empat, mengusap kepala Lima, membasuh kaki sampai mata kaki Dan enam, tertib atau berurutan Sedangkan sunah-sunah wudu adalah hal-hal yang dianjurkan saat berwudu Antara lain Satu, membaca basmalah atau bismillahirrohmanirrohim Dua, membasuh telapak tangan Tiga, berkumur-kumur Empat, membasuh lubang hidung Lima, membasuh telinga Enam, mengulang tiga kali saat membasuh anggota wudu Tujuh, mendahulukan anggota badan yang kanan Delapan, menyela-nyela jari-jari kaki dan tangan Sembilan, menghadapi bled Dan sepuluh, berdoa sesudah wudu Anak-anak, bagaimana doa sesudah wudu? Siapa yang sudah hafal? Doa sesudah wudu, dengarkan ya Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina Wa ja'alni minal mutatuhirina Wa ja'alni min ibadika soliqin Sedangkan niat wudu bisa dibaca di dalam hati Beriringan sambil membasuh muka Niat wudu dibaca di dalam hati Yaitu, nawaitu, wudu'a, lirofil, hadasil, asawari, farudullillahi ta'ala Anak-anak, bagaimana cara berwudu yang baik dan benar? Kalian pasti masih ingat urutan-urutan wudu Waktu duduk di kelas 2 Kalian telah mendapatkan pelajaran tentang wudu Dan kita telah belajar tepuk wudu Coba kita nyanyikan bersama ya Baca bismillah sambil cuci tangan Kumur-kumur basuh hidung basuh muka Tangan sampai kesiku kepala dan telinga Berakhir cuci kaki lalu doa Amin Itulah urutan-urutan wudu Selanjutnya, bagaimana wudu kita selama ini? Sudahkah benar? Mari kita ulangi lagi pelajaran tentang wudu Tata cara wudu yang baik dan benar Satu, berniat di dalam hati Kemudian, membaca basmala Sambil mencuci kedua telapak tangan Dan menyala-nyala antara jari jemari kedua tangan Dua, berkumur-kumur dan membasuh hidung Tiga, membasuh muka sebanyak tiga kali Batasan muka adalah Dari telinga kanan sampai ke telinga kiri Dan dari tumbuhnya rambut kepala di atas kening hingga daku Yang keempat, membasuh tangan sampai ke siku Dengan mendahulukan tangan kanan sebanyak tiga kali Kemudian, tangan kiri sebanyak tiga kali Lima, mengusap kepala Enam, membasuh telinga Dengan cara memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga Dan kedua ibu jari di bagian luar telinga secara bersama-sama Tujuh, membasuh kaki sampai mata kaki Dengan menyala-nyala jari jemari kaki Dan delapan, mengucapkan doa setelah wudu Hal-hal yang membatalkan wudu Satu, buang angin atau kentut Dua, buang air kecil dan air besar Tiga, hilang akal Contohnya, mabuk atau pinsan Empat, menyentuh kemaluan Lima, tidur nyenyak Nah, anak-anak Wudu akan memberikan hikmah atau manfaat Antara lain Satu, membersihkan anggota badan Dua, menggugurkan dosa yang telah diperbuat Tiga, membangkitkan semangat dalam beraktifitas Empat, akan menghilangkan rasa kantuk dan malas Dan lima, menjadikan wajah orang yang berwudu Menjadi bersih, berseri, dan terang menyenangkan Selanjutnya, anak-anak Ayo belajar tayamum Apa itu tayamum? Anak-anak, tahukah kalian mengapa Dipulihkan melakukan tayamum? Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan Bagi orang yang kesulitan mendapatkan air Atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air Misalnya, karena sakit Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib Tayamum diperbolehkan apabila Satu, dalam perjalanan jauh Misalnya, kepergian ke luar kota Dua, dalam keadaan sakit yang tidak boleh terkena air Tiga, jumlah air sangat sedikit Dan empat, suhu air sangat dingin Atau membahayakan Syarat sah tayamum Telah masuk waktu solat Yang kedua, memakai tanah atau debu yang suci dari najis Tiga, memenuhi alasan dibulih kenyata yamum Empat, sudah berusaha mencari air Lima, tidak sedang haid atau nifas bagi perempuan Dan enam, tidak ada najis di dalam tubuh Kalau ada najis di dalam tubuh Maka najis tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu Sebagai manawutu Tayamum juga ada rukun-rukunnya Rukun tayamum adalah hal-hal yang harus dikerjakan saat melakukan tayamum Ada empat rukun tayamum Satu, membaca niat Dua, mengusap tanah atau debu ke muka Tiga, mengusap tanah atau debu ke tangan sampai siku Dan empat, tertib atau berurutan Sedangkan hal-hal yang membatalkan tayamum Yang pertama adalah semua hal yang membatalkan wudu Dua, adanya air atau mengetahui akan ada air Tiga, mampu menggunakan air Artinya tidak sedang sakit yang tidak dibulihkan terkena air Dan keempat, murtad atau keluar dari agama Islam Bagaimana cara melakukan tayamum? Pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat fartu Kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih Letakkan dua tangan pada debu dan usapkan ke wajah Ketiga, mengusap dua tangan sampai siku dengan debu yang bersih Nah, anak-anak Semoga penjelasan tadi Menambah pemahaman anak-anak Khususnya dalam hal wudu dan tayamum Selanjutnya, ayo berlatih Untuk menguji pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah kita pelajari Coba kerjakan soal-soal dalam kuis berikut Selamat belajar Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh